ciri-ciri spesifik dari Ratu Apis Cerana saya tegaskan, saya pastikan Ratu Apis Cerana tidak memiliki sengatan Assalamualaikum sahabatku disini saya akan kembali memindahkan klonil Pak Apis Cerana yang bersarang di bawah tumbukan kayu bakar kita bongkari dulu tumbukan kayu bakarnya ini satu persatu terlebih dahulu karena posisi sarangnya ada di bawah kayu ini ini klonil Apis Cerananya sudah terlihat selanjutnya kita mempersiapkan asap yang akan kita gunakan dalam pengasapan pada saat pengambilan pengasapan ini berperan penting agar koloni lebah yang akan kita pindahkan ini tidak berperilaku agresif kita asapi dulu sahabatku ayo gak sadar kalau disitu ada lebah ya ya tapi aku tuh tau tau ada tapi gak tau aku gak pernah lihat tapi ada yang terbang disitu ada dua bulanan ya apakah penduduk sisir sarangnya ini saya menentu tanah sisir sarangnya jangan lupa asapnya kita dekatkan pada koloni lebah yang akan kita pindahkan ini selamat menikmati 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 ini sahabatku terus saya iris Hai 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 orang kaca batuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa sahabatku pemberian asap larus konstan berada dekat dengan kita selamat menikmati ini masih ada sarang terakhir sepertinya sahabatku apakah sarangnya ini sahabatku sarang terakhir dari kolon di lebah ini inilah bagi sisir kanannya selamat menikmati sahabatku semua sisir sarangnya telah berhasil kita ambil sebelum kita tutup kotak lodok ini kita susun semuanya kita susun keberadaan sisir sarangnya ini bertujuan agar antara satu larva dengan larva lainnya tidak berhimpitan semua sisir sarangnya telah saya susun di kotak lodok ini yang selanjutnya apakah kita perlu mencari ratu di koloni lebahnya ini kita coba pastikan dimanakah ratunya ini berada ini nanti tidak akan saya kurung namun ratunya setelah saya pastikan ada di antara koloninya ini kemudian akan saya tutup kotak lodoknya ini sangat banyak sahabatku koloninya pisarananya disini ada kayu ini jadi saya melihat sekilas kalau ratu api serananya ada disini inilah sahabatku ini adalah ratu api serananya bisa dilihat jiri-jiri ratu api serana ini dia memiliki tubuh apa perut yang lebih panjang ini saya pastikan karena kemarin ada yang tanya mas apakah ratu memiliki sengat nah saya jawab ratu api serana ini tidak memiliki sengat nah ini ratunya sahabatku ini ratu api serananya nah ini yang saya tangkap ini ini adalah ratu api serana ratu api serana ini ciri-cirinya bisa dilihat kalau kita bandingkan dengan koloni lebah pekerja perutnya satu setengah kali lebih panjang dibandingkan dengan lebah pekerja dia warnanya polos tidak ada belang-belang nah bisa dilihat berbeda halnya dengan lebah pekerja dia ada belang-belang kemudian satu lagi kebanyakan dari kita masih terjebak antara beda koloni lebah jantan dengan lebah ratu lebah jantan memang dia warnanya hitam sama seperti lebah ratu seperti ini namun yang membedakan kalau lebah ratu itu ujungnya lancip sementara lebah jantan dia ujungnya opal atau bulat jadi perbedaannya disitu itu sahabatku untuk perbedaan ratu atau jiri-jiri spesifik dari ratu apis terana saya tegaskan saya pastikan ratu apis terana tidak memiliki sengatan ini ratunya telah saya dapat kemudian kita tutup kotak lodoknya ini selanjutnya saya masukkan ratu lebah ini ke kotak budidaya nah sahabatku terlihat sejumlah koloni yang semula masih berada di luar telah mulai berduyun-duyun datang masuk ke kotak lodok ini pada pemindahan lebah kali ini ratunya juga tidak saya kurung karena terdapat sejumlah sisir sarang yang saya letakkan di kotak lodok ini semuanya jangan takut dengan ratu karena ratu tidak memiliki sengatan yang memiliki sengat adalah koloni lebah pekerjanya ini sekian dari saya sampai lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dungu armas uzun ... 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 Terima kasih.